yuhuuu jadi ini karena dari kemarin aku belum ngasih tahu villa aku dimana dan bagaimana jadi ini aku lagi suka banget sama villa yang sekarang aku tempatin karena ini tipe aku banget sih villanya simple kemudian juga banyak spot fotonya tuh nah untuk kalian bertanya-tanya pasti dong jawabannya aku booknya di hotel underscore murah meriah jadi ini villanya villa lucu-lucunya kalian bisa langsung pilih aja di hotel underscore murah meriah dan ini ada empat kamar ini adalah kamar pertama ini kamar Aco ya tahu dibuka apa enggak Oh ditutup di kamar Aco sama beberapa kru lainnya lucu banget desainnya jadi tiap kamar tuh beda-beda desainnya jadi kayak ada kelebihanin kekurangan masing-masing itulah spesial deh pokoknya terus kamar kedua itu dibawah di sana nah tapi kalian harus lihat balkonnya tuh ada balkon disitu aku bisa lihat sekarang hehh mos-mosan tadaaa jadi ada langsung balkon ke swimming poolnya nah kemudian kalau di depan sini ini langsung ke pool juga ini kamar ketiga kalau kamar keempatnya aku stay di sana sama Kia ini toiletnya tuh kayak kebuka gitu jadi langsung ke alam gitu kelihatan keluar dan pokoknya suka banget sama villa ini karena aku buka di hotel underscore murah meriah yang pastinya kenapa aku pilih mereka karena emang pelayanannya bagus kemudian juga kalau kalian pesen di mereka harganya tuh jauh lebih murah dibanding kalian pesen langsung dimanapun gitu loh jadi untuk kalian tertarik langsung cek aja ya kita cari susu mendingan stroberi apa susu putih ya kayak gue udah jarang buat minum stroberi gue pengen stroberi ya deh yey nah jadi ini ada salah satu favorit gue adalah dendeng baladonya dendeng atau daging balado bebas sih kalian nyebutnya tapi namanya aku tulis di sini tuh dendeng balado ini terenak banget resep khas mamaku selanjutnya adalah udang telur asin hmm banget ini kenapa sih lagu backsonnya kayak gini enak banget enak banget yuhuuu selanjutnya ada opor juga kini kalian bisa menikmati opor enggak hanya pas lebaran opor ayamnya bisa kalian nikmatin tiap hari tuh makan bareng keluarga kalian bisa pesen banyak ataupun untuk sendiri nah ini salah satu favorit aku juga untuk sayurnya yaitu tumis toge tumis toge ada ininya juga apa namanya ikan asinnya ikan teri dan ini juga favorit orang-orang sebenernya semua favorit sih jadi ini adalah cumi cumi balado ini pedesnya pedes gurih banget sih pedes asin nah ini juga semuanya aja nah 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 jadi ini adalah sambal goreng ati salah satu masakan favorit gue dari nyokap gue dan ini resep rahasia di nyokap gue enak banget pokoknya beda dari yang lain tumis buncis daging guling ini juga enak banget gurih pokoknya apalagi dagingnya dan pedesnya pun juga enggak nanggung-nanggung sama yang terakhir ini ada ayam cabai hijau ayam sambal cabai hijau dan juga gurihnya dan pedesnya juga enggak nanggung-nanggung so untuk kalian yang penasaran nanti tunggu aku yang buka ya oke jadi kita sekarang udah sampai di telepon dan ini adalah tempat pemandian itu untuk penyucikan diri kepada penguasa dan sudah bisa kalian lihat dan tadi aku sudah sempat tanya-tanya juga sama yang jaga disini yang jaga kita disini katanya setiap airnya coba kalian lihat setiap airnya itu ada fungsinya masing-masing kebunannya masing-masing tadi aku gak sempat tanya satu persatu fungsinya apa aja pokoknya itu lain dari yang pertama itu itu adalah untuk penyucian diri kemudian kalau misalnya kalian ingin minta maaf tentang kesalahan yang kalian perbuat yang kedua pokoknya yang selanjutnya itu ada kegunaan yang masing-masing sampai nanti kalau menemukan di sana tuh ada yang seperti ini juga kolamnya kemudian lebih kecil jadi itu puncaknya jadi untuk pengampunan kepada penguasa kalian bisa lihat gak di tengah tuh ada kayak apa ya ngomongnya kayak semburan gitu lah so cool dan ini gak buatan nih dari alam oke we're gonna do a challenge Anika here never tried any durian before and we're about to give her taste of durian so what do you say it's getting worse ini gak semanis itu sih sebenernya yay Anika loves it oke jadi kita abis dari pura tadi kita mau balik lagi masuk ke the royal tour elf nah kita mau kemana nih Kak abisin kita abisin mau ke terra sharing tegalalang oke dan kita naik the royal tour lagi jadi ini untuk kalian yang gak tau ya sebentar jadi untuk kalian yang belum tau kalau misalnya kalian di Bali lagi nyari transportasi kayak misalnya elf yang kayak lagi yang gue pake sekarang ini ataupun juga mobil biasa dan itu banyak pilihannya kalian bisa langsung ke the royal tour aja karena disana juga mereka menyediakan driver dan berbagai macam kendaraan-kendaraan yang mungkin kalian butuhkan selamat menikmati selamat menikmati ala ayo Siki fly flying fox itu itu pelan banget ayunan nih Ayo Ki you can do it masih banyak kerjaan belum kelar Ki hahaha lihat ya ya aman hahaha dia jadi percobaan gua dulu udah ada nih kecil dong gila banget Anika gue yang takut gue merinding gila sih Anika gila ini serem banget abangnya nyangkut terus sampai disamperin sama abang-abangnya dan setinggi ini hopefully they're okay Terima kasih. Terima kasih. Tergantung selera kalian sih. Kalian lebih suka yang warna hitam atau warna putih. Bahannya bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian laundry atau kalian cuci, ini nggak bakal mudah ngelopek gitu. Muka-muka kelaparan semua nih. Lampar. Aco, giliran semua lagi pada kagak berenang. Dia bersendiri, kayak kodok di pojokan. Nggak paham gue. Bentar lagi Raden, nggak berenang Raden ikutan juga nih. Aduh, nggak malu. Nah, malam-malam gini kayaknya enaknya dengerin lagu deh. Tapi bakal lebih maksimal lagi kalau misalnya kalian ngedengerin lagu pake Airpods dong. Nah, untuk kalian yang pengen banget beli Airpods yang harganya murah dan berkualitas, dan 1 banding 1 di banding yang originalnya, kalian bisa langsung dicek di FS Market. Jadi mereka ini ngejualin Airpods 1 banding 1, dan itu mirip banget dari mulai berat, kemudian kotak, kemudian juga warna, dan size-nya itu bener-bener mirip banget sama Airpods yang originalnya. Selain Airpods yang pertama, mereka juga ngejualin Airpods-Airpods generasi selanjutnya. Dan itu juga 1 banding 1 di banding yang originalnya. Nah, untuk kalian yang penasaran, pengen liat-liat dulu atau tanya-tanya dulu, kalian bisa langsung cek aja di FS Market. Oke, mungkin kalian udah denger ini kemarin dari sesuarinya Rachel. kalau beautycareaustralia.id itu kena hack, dan kebetulan beautycareaustralia.id ini adalah salah satu online shop langganan aku juga, dan mereka tuh udah baik banget selama ini sama aku, dan aku sangat menyedihkan dan menyayangkan hal ini terjadi sama beautycareaustralia.id. Dan aku mau ngasih tau aja, kalau misalnya kalian tuh pengen beli skincare dan lain-lain, pokoknya PO, just tip sama mereka dari Australia, kalian bisa langsung cek di beautycareaustralia.id. yang udah beda, ya kan bener, beautycareaustralia.id itu udah kena hack, dan mereka pindah ke beautycareaustralia.id. Tolong ya, teman. Oh iya, owner dari beautycareaustralia, yang namanya Christy, dia juga punya bisnis lain, yaitu Hype.mellow. Dan Hype.mellow ini adalah just tip untuk baju-baju brand seperti Adidas, Adostusi, dan masih banyak lagi, dan harganya tuh 40-60% lebih murah dibanding story. Langsung di-follow ya. Wah, sangat king prone lah. King dari kerajaan kerdil. Kayaknya gue ada dua fase, dimana gue kalau lagi hyper banget, gue manik. Kenapa sih gue ngejawabin dengan serius? Ini gak apa-apa lah. Vlog lo ini. Ada dua fase, manik sama fase gue kalau lagi depresi. Nah, fase yang lainnya kayak ya udah. Selamat menikmati. Cipratin, sampe basah, sampe ke anjing gue udah basah. Mendingan nyebur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.